Live a Better Life Disertai dengan makanan sehat Akan tetapi Memberikan makanan bergizi bagi anak saja Tidaklah cukup Tangan pengharapan membuat suatu program Pemberdayaan masyarakat Berupa modal usaha tanpa bunga Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Di pedalaman Nama saya Warziki Dan suami saya Namanya Sidedi Pekerjaan suami saya sebagai Tukang rayu Dan saya sendiri sebagai guru TK Di Dina Kasih PP Anak kami ada 3 Penghasilan kami rata-rata Setiap bulannya Rp500.000 Bantuan modal usaha yang kami ajukan Sebesar Rp5.000.000 Kepada Yayasan Tangan Pengharapan Untuk membeli peralatan tukang Ya kami kan ini nanti Ada pesanan pintu sama jendela Membutuhkan alat pahat Kalau pakai tangan kan itu lama Jadi kami sangat membutuhkan alat tersebut Serta bahan baku lainnya Seperti kayu, pelitur, lampas Nama saya Sidedi Pekerjaan saya sehari-hari ini di Mebler Kami sangat berterima kasih Pada Yayasan Tangan Pengharapan Kami dapat pinjaman dari Tangan Pengharapan Ada peningkatan Dulu sebesar Rp500.000.000 Sekarang sudah mencapai Rp1.000.000.000 Dan ini kami sangat berterima kasih Nama saya Boles Tari umur 35 Pekerjaan saya menjual gulingan Tambayak dan kubik pisang Anak saya dua Suami saya Bapak Yahmin Suami saya kerja sebagai guling bangunan di Bali Dulu saya jualannya keliling Saya sering dihina orang Katanya malu-maluin Tapi saya tidak takut Itu demi anak saya Anak saya butuh uang saya Untuk sekolah Saya Ibu Lestari Ikut program usaha Tanpa Bunga dari Tangan Pengharapan Sebesar Rp1.000.000.000 Dulu usaha saya Jualan keripik pisang dan rembaya Setelah mendapat modal Usaha saya semakin lancar Dan angsuran saya pun baik Kalau tidak ada pisang Saya beralih Usaha lain seperti Jualan pecel atau jualan Apa saja yang penting Menghasilkan uang Untuk lahga saya Nama saya Ngatmi Umur saya 27 Suami saya namanya Sutono Pekerjaannya Tanim Anak saya 2 Jadi ada program Bantuan modal usaha Tanpa Bunga dari Tangan Pengharapan Yang tentu harus Bunga Temi Kembalikan dalam bentuk cicilan 10 kali Bunga Temi Dari penjualan warung ini Setiap bulan Ibu bisa dapat Penghasilan berapa? Padang 300 Sampai 500 Satu bulan Saya dengar di desa ini Kalau ada yang sakit Semua tetangga harus urunan Saling gotong royong ya Saling tolong menolong Jadi bentuk pinjaman modal usaha ini Tanpa bunga Harus dikembalikan 10 kali Kepada Tangan Pengharapan Supaya nanti besok Modalnya kalau sudah kembali Kita gulirkan ke masyarakat yang lain Ya Bu ya Ya Oke Terima kasih untuk Tangan pengharapan Adanya modal usaha Tanpa bunga Sudah membantu saya Nama saya Suyatun Umur saya 27 tahun Pekerjaan saya jualan pisang Saya dan suami saya mencari Pisang ke hutan Untuk dijual di gedung jati Untuk mencari napkas keluarga Kebutuhan saya sangat besar Karena saya menanggung adik saya Nenek saya Selain keluarga sendiri Saya mendapatkan pinjaman sebesar 5 juta Saya buat beli dagangan sembako Sama jualan pisang mas Sudah sebelumnya saya di Sebelum saya dipinjamin uang ya Saya belum bisa seperti ini Setelah saya dipinjamin uang dari Tangan Pengharapan Alhamdulillah saya bisa berkembang Usahanya bisa lebih maju lagi Tidak seperti kemarin Kalau saya pinjam dari bank 5 jutanya Saya mengembalikannya 5 juta 800 Tetapi Alhamdulillah dari Tangan Pengharapan Tidak ada bunganya sama sekali Terima kasih dari Tangan Pengharapan Atas pinjaman uangnya Nama saya Ibu Rutnawati Umur 30 tahun Pekerjaan pedagang Saya mendapat pinjaman modal Usaha sebesar 2 juta rupiah Sangat membantu saya Untuk menambah jumlah belanja sembako Belumnya pendapatan saya Dari warung cuma 500 sampai 600 ribu Sekarang pendapatan saya Sudah 800 sampai 1 juta Saya sangat berterima kasih Dengan program modal usaha Tanpa Bunga Yang sangat mengharapkan Diberikan kepada masyarakat Di dusun PP Salah satunya saya Sangat membantu kami Live a better life